Halo semuanya Nah jadi video kali ini Aku mau collab sama Salah satu temen Yang pengguna bintik Dia pemain putri di Indonesia Dan bisa dibilang prestasinya juga bagus Ini kita kenalin Kebetulan udah tersambung juga sama dia Boleh sekalian masuk Perkenalin dulu diri Buat tamu kita Kenal sumber satu ini Halo temen-temennya Denny semuanya Kenalin nama aku Mira Fitria Biasa orang manggil aku Mira Boleh kasih tau dong Prestasi tertingginya apa Boleh gak? Boleh Prestasi tertinggi Terakhir itu di PON Jawa Barat tahun 2016 Aku dapat Peraih 3 medali mas Sorry 2 medali mas Di beregu Di beregu putri sama ganda campuran Dan 1 perunggu di ganda putri Nah jadi kan Ngomongin yang kemarin Tentang masalah bintik Jadi kan Karena aku tuh Bukan ahlinya bintik kan Jadi mesti ada Nama sumber yang memang Pemain bintik aslinya gitu Nah kebetulan Teteh Mira ini Dia pemain bintik yang Dari kecil kan udah pake bintik ya? Iya Dari awal emang udah pake bintik Nah mungkin dia nanti bisa kasih Temen-temen semua Tips untuk belajar dari awalnya Gimana Terus Kesulitan apa di bintik itu Cara memilih bintik itu gimana Nanti bisa dikasih tau sama Teteh Mira ini Oke jadi kita lanjut Langsung ke pertanyaan aja kali ya Oke Pertanyaan pertama nih Udah aku udah catat pertanyaannya Jadi kalo menurut Mira nih Buat pemula Misalkan ada pemain pemula Yang mau pake bintik Bagusnya cari bintik yang kayak gimana sih? Kalo menurut aku Untuk pemula Lebih baik Cari bintik Bintik serang Bintik serang ya? Iya bintik serang Karena kalo untuk sekarang itu Menurut aku Banyak pemain-pemain Yang lebih mudah pake bintik serang Selain mudah untuk Dirinya sendiri Mungkin untuk lawan juga Agak susah kali ya Contohnya kayak Mimaito Semua Rata-rata pemula Atau yang pemain-pemain yang Udah 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 jago lah ibaratnya Kiblatnya ke Mimaito Sekarang Tapi untuk cari bintiknya Ada banyak macemnya gak sih? Misalkan bintik serangnya tuh Bintik yang kayak gimana Gitu Kalo sarang aku sih ya Untuk pemula Bintik serang Tapi yang sponnya Jangan terlalu tebal Sponnya itu Ya paling 1,8 lah 1,8? Iya Aku juga sebenernya Pake 1,8 Bintiknya Karena kalo misalkan Terlalu tebal juga Maka kayak Pake polos gitu Gak ada Gak ada kualitasnya Nah Padahal untuk bintik tersendiri tuh Kalo misalkan Gimana ya Bintik itu ya Buat kita juga Sebagai senjata sih Sebenernya Bukan cuman untuk mancing doang Gitu Kalo untuk brand-brandnya Misalkan brand Ada apa aja Bintik Kalo brand Banyak ya Sebenernya Kalo aku sendiri sih Pake Andro Brandnya Butterfly Ada spekel Itu juga bagus Terus TSP juga bagus Setauku sih Itu yang Aku tau ya Yang untuk sponnya Yang 1,8 Dan untuk bintik serang Kan ada Ada tiga macem ya Bintik Untuk bintik serang Untuk bintiknya yang agak panjang Semi Semi ya Dan bintik untuk pemain Bertahan Defense Atau yang buat yang Blok di depannya Iya blok Iya betul Jadi syaratnya Kalo mau Untuk pemula Mau cari bintik Lebih baik Bintiknya bintik serang ya Iya Bintik serang Yang spon bintik serang Terus yang sponnya 1,8 Terus Udah itu aja Iya Oke Lanjut ke Pertanyaan berikutnya Buat pemula Mas ini Latihan apa yang efektif Buat pemula Supaya bisa mukul Pake bintik tuh Gimana latihannya Latihan yang efektif Awalnya Untuk awalnya Awalnya Memang kan latihan bintik ini Menurut aku Gak kayak Kita mukul forehand ya Yang pake polos Kalo menurut aku sendiri Harus lebih ekstra Misalkan Contohnya Kita mukul forehand Itu 50 bola Nah Sedangkan yang bintik sendiri itu Harus lebih dari itu Gitu Kayak 100 Bisa apa Dan Harus dasarannya juga harus benar Gitu Gerakan-gerakannya juga Kalo bintik Pake bintik Pergelangannya goyang Dia kualitasnya Gak akan bagus Kalo untuk bintik serang ya Ini menurut ilmu Ilmu yang aku dapat Gitu Jadi kalo misalkan Bintik serang itu Kalo Kita tuh bener-bener Harus nguatin pergelangannya Sama ini Lengannya Jadi Lenggan sini ya Iya betul Lengan sini Jadi mukulnya tuh Ditabrak gitu Jadi kalo bintik serang itu Juga gak bisa Nungguin bola Ditunggu dulu Baru dipukul Gak Bola naik Langsung di Antet Disamperin gitu Bolanya Itu sih dasarannya Jadi kalo misalkan Diperhatiin aja Kalo misalkan tangannya Masih goyang-goyang Dia Bolanya juga Kualitas Gak akan Gak akan Setajam Yang biar Orang yang ininya Gak goyang gitu Pergelangannya gitu Dan kalo misalkan Pergelangannya goyang pun Karena putaran Yang paling banyak Itu biasanya juga Kadang mental Kadang gak pas Kadang nyangkut Karena dia juga Gak kuat tangannya gitu Jadi ya Harus kuat sih Pergelangannya Kalo untuk pemula Butuh gak bola banyak Awal-awalnya Oh itu Butuh banget Justru dari Ya dasarnya Kita yang baru pemula Untuk memulai Latihan bintik itu Dari bola banyak Gitu Soalnya kalo pemula itu Kan pasti dasarnya Harus benar Basicnya harus benar Ya kalo misalkan Bisa aja Kalo kita cuman Blokin doang Gitu Tapi Kita gak akan bisa tau Gimana Apa kesalahannya dia Apa kekurangannya dia Gitu Tapi kalo dengan bola banyak Kita bisa melihat Nah kan kalo kemarin tuh Aku ada jelasin Misalkan Kayak kitab Main polos Sama bintik ya Bintik itu Harus latihan ekstra Yang dua kali lipat Sama kayak kamu tadi bilang Harus ekstra Jadi kalo latihan kan Gak mungkin ya Semuanya gampang Pasti banyak Banyak gagal Masuknya lah Banyak gagalnya lah Banyak susahnya gitu Latihan awal-awal Apalagi ya Boleh kasih tau gak sih Apa kesulitan yang paling Bener-bener susah Membuat latihan bintik itu Kalo aku sendiri Yang paling susah itu Ngenain bola yang pas Kan kalo bintik itu Ibarat kayak smes ya Jadi kalo misalkan kita Udah denger suaranya Gak pas aja Itu kayak Gak enak kualitasnya gitu Nah itu kontrol bolanya juga Kadang misalkan Kalo kedapatan bola yang Bukan yang Speednya banyak gitu Putarannya banyak Itu kadang kan Mental gitu Nah itu yang paling Agak susah sih Jadi harus berulang 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 Dicoba-coba terus Yang penting terus latihannya Harus konsisten ya Gak boleh Dia baru sebentar latihan Terus udah mau ngerasa Hasilnya bagus gitu Dan menurut aku ya Kalo bintik itu Tips yang paling mudah Kalo bintik serang Itu gak boleh digesek Kecuali Bolanya tajam banget ya Isi banget gitu ya Itu boleh digesek Karena kita juga Banyak variasi ya Untuk buat Apa namanya Bukul backhand itu Kadang kayak Ditabrak Ditunggu sedikit Atau langsung Dijemput bolanya Tapi kalo misalkan Bola rally-rally Itu jangan digesek Harus ditabrak 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 Tuh dari situ aja Berarti udah ada Dua pukulan loh Misalkan kita sebelahnya Pake polos Pake polos tuh kan Harus pengen pergelangannya ya Jadi saat Saat mukul pake polos Kita harus pake pergelangan Jadi saat pake bintik Kita harus stop pergelangannya Kalo menurut aku gitu ya Ya kalo Kalo dapet Dari sumbernya yang juara Kan berarti benar Soalnya kan Kadang gini Ada juga kan Persepsi orang beda-beda Dan ilmu pun juga kan Luas banget gitu Nah Kebetulan Aku dapet ilmu ini Dari pelatih-pelatih Cina Ini hampir mirip Pemem barusan sih ya Jadi Aku mau nanya Bintik itu menurut kamu Bisa ada Putaran spin gak? Putaran spin Kayak polos itu gak bisa Menurut aku ya Tapi Bintik itu sebenernya Menetralkan Kalo menurut aku Menetralkan spin Spin orang gitu Yang putaran banyak Terus bintik itu Untuk netralin aja gitu Jadi ngeredam bola-bola itu Enggak kayak Misalkan kayak bola pertama Tadi kamu bilang Kalo misalkan bolanya berat Itu bisa di spin Nah Maksudnya kalo bintik itu Bisa melakukan spin Atau gimana? Bisa Bisa Kalo bintik serang bisa ya Den ya Itu aku biasanya Nggak gunain Kalo misalkan Buat bintik Bola-bola-bola chop Yang tajam banget Terus kayak Apa namanya Kayak udah Di belakang gitu Dan aku gak keburu Untuk mundur ke belakang Biasanya aku spin gitu Jadi kayak Seolah-olah tuh kayak kaget Tapi itu spin Sebenernya gitu Jadi kan ada Kayak ada di spin Itu tuh Bola-bola yang tajam banget Panjang Dan aku gak keburu Itu aku spin Tapi kalo misalkan Bolanya masih normal Di depan Aku harus kabrak Jadi kalo spin itu Berarti Satu pas bola chop ya Bola chop Yang bener-bener Bola kepepet lah Den Istilahnya Bola yang kira-kira Emang bolanya tuh Gak bisa ditembak Gak bisa di smash Kita harus bisa spin ya Iya Terus yang kedua Berarti Tapi mundur yang kamu masuk Tuh gak jauh kan Mundurnya cuma Paling jarak Jarak Gak efektif lah ya Buat spin itu Gak efektif Apalagi kalo spin-spinnya Yang belum-belum digesek gitu Gak efektif sih menurut aku Jadi kayak Bola-nya tuh ngambang gitu loh Den Justru yang kayak gitu Yang gampang Dibunuh lawan Jadi spin itu Cuma buat Kalo saat kita Kedesak ya Betul Oke Nah jadi gitu Kalo buat spin Kalo mau pake bintik Jangan spin Kecuali Kalo kita kepepet Kan kamu bilang tadi Tentang kamu latihan Ini kan Latihan bintiknya juga Dari berbagai sumber lah Setelahnya dari Pelatih Macem-macem pelatih kan Iya Boleh cerita sedikit gak sih Kayak Kamu tuh udah latihannya Sama pelatih-pelatih apa aja gitu Dan ilmunya ini Biar orang tuh kalo ngeliat Oh ini ilmunya bener gitu Bisa cerita gak sedikit dari Kan kalo Kalo kita kan belajar Gak mungkin yang belajar cuma Oh ini orang gak tau Dari mana sumbernya Oh ini gak tau dari mana Mungkin biar lebih Lebih orang Lebih mau tau Sumbernya dari mana Bisa cerita sedikit Juara-juaranya di luar negeri Nia gitu Di barat Jadi kita sebagai pemain tuh Sebenernya gak cuman Berkiblat ke Cina aja Kita bisa belajar dari Eropa Gitu kan Dari manapun Dari negara manapun Bisa Menurut aku sih gitu Tapi kalo buat aku sendiri Aku lebih seneng Tipe permainan aku Memang dasarnya dari Cina Untung gak pelit ya Ini bercanda Jadi kemarin tuh kan Aku ada bahas nih Pemain bintik itu Bisa dibilang Bisa dibilang Pemain yang gak seimbang kan Jadi gak seimbangnya Karena kan Pemain bintik Gak boleh di belakang mainnya Kalo pemain bintik Mudah-mudur Pasti kualitasnya udah gak ada Kalo mau ada kualitasnya Mereka harus pake Satu sisi yang Sebelahnya pake polos Harus dipaksain Iya gak sih Iya Nah jadi kan kalo yang Kayak gitu Otomatis Kita harus dituntut Kerjanya Dua kali Dua kali lebih Daripada Pemain yang polos ya Dan kalo pemain bintik Ini keteteran Otomatis Dia harus mundur Eh Kalo pemain udah keteteran Otomatis harus mundur Dan kalo udah mundur Pemain yang pake bintik Otomatis Pasif Pasif Dan gak ada kualitasnya Iya Betul Nah terus Kalo pemain bintik itu Kakinya tuh gak boleh Yang cuma cepet Kakinya gak boleh Cuma kuat Harus dua-duanya Harus cepet sama kuat Akhir-kiranya Dari situ Ada yang mau kamu jelasin gak Kalau dari aku ya Tambahan nih Untuk latihan Bintik dasarannya itu Memang kaki harus kuat kan Pondasi kuda-kuda itu harus kuat Kita gak boleh yang namanya goyang gitu kan Kadang ada yang namanya Kakinya udah kuat Tapi lemes aja gitu badannya Nah Kalo saran aku Yang paling penting dikuatin itu Dari kaki dan perut Nah perut itu yang nahan kan Ibarat kita harus munci perutnya Baru tangan kita tuh bisa pas gitu Ya kan Kalo misalkan perut kita aja udah lemes Kita kan gak bisa Yang ngeluarin Namanya yang ngeluarin tenaga gitu kan Pasti kadang bolanya gak pas Udah gitu timingnya juga gak pas Ya kan Nah paling itu sih Sama Kadang kan emang gerakan bintik juga gak boleh Terlalu besar kalo didepakan Hmm Kayak misalkan ya Kita kan satu Setangan gini kan Jaraknya sama meja Itu tuh Timingnya tuh sebenernya gini deh Kita timing nomor satu Itu bener-bener udah Nomor satu Tapi agak ditumbuh dikit Baru di Dikitu loh Ditabrak gitu kan Enggak yang Bola-bola nyampe Langsung diambil gitu Enggak juga Enggak kayak gitu juga Yang dimaksud ditabrak itu Bukan kayak gitu Jadi Timing nomor satu Ditumbuh sedikit Baru di Ditorong ke depan Jadi Timing bola Timing bola bintik itu Lebih Lebih harus teliti lagi ya Ya harus teliti lagi Dia gak boleh terlalu bawah Sama gak boleh terlalu tinggi Iya Bener Tapi Bener Bukan tinggi juga sih Den sebenernya Terlalu cepet Cepet Itu kan kayak Guru-guru gitu loh Den Iya kan Dia gak boleh terlalu cepet Sama gak boleh terlalu atas kan Hmm Kayak orang nembak aja Kalau orang nembak Gitu kan pasti ada ancang-ancang tuh Iya Nah kayak gitu aja Contohnya Hmm Dan kalau misalkan Di depan memang Memang gak boleh gerakannya Terlalu besar Kecil gitu Tapi kecilnya tuh Kedepan gitu Kayak Didorong ke depan Pool gitu Nah beda lagi Kalau yang di belakang Sebenernya di belakang juga Kita bisa Yang kayak di spin gitu loh Kayak orang gitu Tapi itu bukan Bukan spin sih Sebenernya Kalau kita bilangnya Kalau bintik Kayak bola yang udah Kepepet banget di belakang Terpaksa banget Kita harus buka Lebar-lebar tangannya gitu Hampir sama sih Kayak Kayak polos Cuman kan Kalau polos semakin di belakang Pasti pergelangannya semakin main kan Nah kalau ini Gak dibuka aja Dilebarin tangannya gitu Kedepanin Tapi kalau bisa Jangan sampai ke belakang ya Karena Biar kayak gitu Kayaknya Tetap aja Kualitas bolanya tuh Gak jahat kan Bener Kalau kepepet banget lah ya Ini dong Kasih sedikit tips Gerakan Untuk pemula-pemula Gimana sih Gerakan yang bener Kalau memukul bintik Pertama-tama Aku kasih tau juga nih Biar yang lain Dapet ilmunya Gratis Lumayan kan Oke Kalau Untuk bintik ya Cara pegangannya dulu Dasarannya Biasakan orang kayak gini ya Ada yang gini juga Ada yang gini Ini kan buat polos nih Kalau polos depannya kayak gini Jempolnya disini Untuk supaya Pergelangannya main Iya kan Nah kalau bintik Biar pergelangannya gak main Tipsnya Jempak waktu Waktu mukul bola Jempolnya ini di atas Supaya Dekan Jadi yang neken itu Ini jempolnya Gitu loh Nih Gitu Jadi itu Biar gak goyang juga Dan pegangannya lebih kuat Waktu ngedorong tuh Gitu Jadi dari sini nih Tenaganya tuh Gitu Dari sini Dan ininya juga harus dikuatin Tiga ini nih Waktu megangnya Ini tenaga Yang dikasih tenaga Waktu pegang bed itu Dari sini Pergelangan sini Yang dikuatin Dikencengin Lalu ini jempolnya Tak Gitu Ininya Tetap lemas Relax Apalagi bahunya Harus relax Yang dikuatin lagi Kaki sama perut Gitu Jadi sama aja Gak cuma mukul backhand Mukul forehand juga sama Ini gak boleh keras Ini gak boleh keras Harus relax Dan fokusin tenaganya di sini Perut dan kaki Gitu Jadi gak akan goyang Kalau untuk gerakannya sendiri Ada yang ini gak Misalkan ada yang Lebih tutup Atau lebih buka Atau lebih gimana Oh oke Kalau misalkan Bola isi Bola isi ya Aku contohin Ini Bola cop ya Bola cop ya Ini akan gini Ininya lurus Lurus nih Ya kan Masih ini ya Posisinya kayak gini Nanti kena bola Itu di sini Pas banget di tengah Didorong ke depan Tak Dikedepanin Kedepannya Bukan ke atas Tapi bener-bener ke depan Habis itu Ininya Begini nih Tak Gini Jadi yang lebih Lengannya ya Iya Lengannya nih Oke Tapi titik bolanya Pas baru naik Langsung diambil ya Harus lebih Lebih cepat sedikit Dibanding Polos lah ya Iya Tapi Jangan buru-buru Iya Jangan buru-buru Terus yang Yang kedua Kan itu baru bola isi ya Bola isi Yang kedua Setelah bola kena isi Itu kan kadang Juga ada bolanya Banyak speednya Speednya lebih kencang Iya kan Tetap gerakannya Juga di sini kan Di Di perut gitu Semakin putarannya Banyak Pas kena bola itu Kan kalau bola isi Sisi itu Ini harus buka dikit Ya dan ya Sininya Sudut Sudut Baru Baru Didorong Kedepan gitu kan Ini juga sama Kalau kena putaran Bola-bola kosong Yang banyak Dia Dari sini Harus ditutup juga nih Kedepanin Gitu Itu pas Kalau Bola-bola Yang putarannya Banyak Oh kena putarannya Banyak Oke Kalau putarannya Banyak Tapi posisi Sudut Yang masih Kayak gini Otomatis Dia akan Banyak Lentalnya Iya Gitu Kan sekarang nih Banyak nih ya Pemain-pemain bintik Di Indonesia Yang baru-baru Mereka Lebih Ngandelin Kayak Oh kalau Pakai bintik Dia ngandelin Bintik Untuk bunuh Nah menurut Kamu itu Bener gak sih Karena Kalau menurutku Kan oke Kita bintik Kita main bintik Kita bagus Main bintiknya Kita bisa ngebunuh Orang Eh silah Kita bisa masuk Terus bisa nyusahin Orang pakai bintik Tapi ujung-ujungnya Menurutku sih Kalau ngebunuh Bukannya pakai polos Atau gimana Menurut Sebenarnya Kalau itu tergantung Dari bolanya Sendiri Kalau menurut aku Aku juga Kadang Kalau misalkan Memang Bolanya pas Untuk aku bunuh Aku bunuh pakai bintik Dan itu Lebih 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 susah Gitu loh Kemusuhnya Lebih tajam Makanya Semakin bintik itu Harus mikir Gimana caranya kita Bolanya kualitasnya Semakin tajam Walaupun Walaupun bintiknya Bintik serang Bintik serang juga sama Tetap mikirin Gimana caranya Kualitas kita itu Bolanya tajam Sama Speednya juga Bisa cepat Gitu Jadi gak Kan kadang Ada ya bintik Yang udah cobain Kenceng Tapi gak ada kontrol Ya Kadang juga Bolanya kayak Cuman ngambang Gitu doang Nah Kalau udah Bintik ngambang Abis sama lawan Jadi kita Gimana caranya Fokus untuk Ngebunuh Bunuh Bunuh Gitu Tapi memang Kadang kan Kalau misalkan kita Bunuh nih ya Dua kali Tiga kali Lawan kan Cuman Ngegantung gitu doang Kayak ngelop gitu Nah itu Kesempatan kita Untuk bunuh lagi Pakai polos Pakai kanan Gitu Bisa dibilang Mancing Bisa dibilang Bunuh juga sih Sebenarnya Jadi lebih Jangan cuma Ngarepin Langsung Mau bunuhnya Pakai ini Terus gitu ya Kalau kita bisa bunuh Oke gak masalah Cuma kalau gak bisa Cari kesempatan Untuk bunuh Tetap pakai Forehead Nah sama Kemarin tuh Aku ada bilang Gini juga Cuci pemain Yang menggunakan bintik Dia gak cuma Mau ngebagusin Bintiknya aja Dia pasti Ngebagusin juga Pasangan dari bintiknya ini Kalau kamu sendiri Gimana Prosesnya kamu latihan Apa cuma mau Bagus satu sisi Atau Semuanya Atau yang mana Yang lebih ini Kalau aku Pasti dua-duanya Dua sisi harus Dibagusin Tapi harus dilihat juga Mana kelemahan Yang paling banyak Misalkan Memang kelemahannya Di bintik Paling banyak Sering mati gitu Nah ya itu Yang harus bener-bener Banyak di latihnya Tapi kita juga Gak boleh lupa Kalau misalkan Kita punya Apa namanya Senjata Misalkan di forehand Kita juga tetap latihan Apa kayak Matengin gitu Senjatanya Jadi kita juga Gak cuma latihannya Backhand aja seharian Gitu Enggak Tetap forehand Juga harus seimbang Gitu Soalnya Kalau latihan pingpongnya Kalau menurut aku Dari yang bintik Abis lukul backhand Terus ke kanan Itu kan pasti beda juga Itu dia yang harus Kita tahu Yang penting itu Tahu juga Kelemahan kita apa Kurang kita apa Kalau menurut kamu Yang ada Misalkan orang Pake bintik Dua sisi Itu gimana Buat latihannya Latihannya Sebenarnya Sebenarnya Hampir sama Kayak latihan kita Kalau cuma satu sisi Bintiknya ya Kalau misalkan Yang satu sisinya Di forehand Atau di backhand Bintik panjang Tapi kebanyakan Bintik panjang sih Bintik panjang kan Untuk nahan Sewaktu-waktu Kalau misalkan Bolanya benar-benar tajam Dan si lawan Cuma bisa nge-chop Itu kesempatan Buat Yang forehand Bintiknya itu Untuk nge-kill Jadi lebih gampang sih Menurut aku Karena dua-duanya itu Susah Yang satu bintik panjang Pasti lawan bingung kan Harus di-spinkah Atau di-chop Di saat ada kesempatan Si forehand Itu yang akan ngebunuh Dan pastikan Kalau kita mikirnya gini Kalau misalkan Bintik kanannya itu Smash-nya kenceng Itu kan bakalan jauh Lebih susah Kalau lawan Apalagi kalau smash-nya bintik Itu pasti sudah turun Di bawah Tajam Dibandingkan Smash polo Tapi lumayan repot juga sih Kalau yang dua-duanya bintik ya Repotnya Kalau ketemu lawan Yang spin-nya putarannya banyak Dia pasti akan bingung Sama Ya sebenarnya Gak begitu Dia pukulannya memang turun Tapi Gak begitu keras juga kan ya Biasanya Gak akan keras banget Tapi tajam Kalau pas Ya tajam Jadi ada Manfaat Sama enggaknya Cuma Kalau bisa Jangan deh Jangan bintik dua-duanya Karena itu Gak efektif juga Buat main nantinya Mungkin Apalagi kan Pemain-pemain muda Buat pemain muda sih Lebih baik Satu polos Satu bintik Atau Satu polos Satu polos Juga gak apa-apa Lebih bagus Gak dong Kan harus ada Harus seimbang Kalau ada bintik Ada polos Jadi memang Memang udah begitu Misalkan Kamu bintik Bintik itu kan Efeknya boleh turun Gimana kalau ketemu bintik lagi Nah Kalau ketemu bintik lagi Kan pasti kita Mikirnya Siapa yang paling tajam Ya kan Kalau aku lawan bintik Biasanya aku harus Fokus benar-benar Kayak Aku yang neken duluan Kalaupun aku punya chance Kan bintik juga gak selamanya Dia bisa tajam-tajam terus kan Apalagi kalau dia posisinya Gak enak Jadi kita Benar-benar Fokusin gimana caranya Kalau lagi pertandingan Cari posisi dia Yang gak bisa pas Mukul kenceng Nah Kita jadi harus Siapa duluan yang Bisa nge-play Segingin lebih bagus Kita lebih punya chance Gitu Bagus tuh Pesannya Dari kamu sendiri Dari kamu pribadi ya Apa pesan-pesan kamu Buat orang-orang Yang pakai bintik Yang mau belajar bintik Mulai dari yang Mau belajar Sampai yang udah Udah-udah Lumayan bisa Tapi mau lebih bagus lagi Jadi ada gak Pesan-pesannya Dari kamu sendiri Oke Kalau pesan-pesan Dari aku sih Sebenarnya Hampir sama lah ya Sama pada umumnya gitu kan Latihan bintik itu Harus sabar Satu harus sabar Harus tekun Ya kan Kita Kita bisa ngerasa Oh aku udah bisa nih Mukulnya udah oke Kayak bisa kan Tapi Sewaktu-waktu Itu bakalan bisa berubah Gitu Jadi kayak Harus konsisten juga Ya kan Harus lebih Nguatin tangannya juga Dan harus banyak Belajar sih Dari siapapun Kalau menurut kita itu Ilmunya benar Belum tentu Bagi orang lain Kita kan Maksudnya Bintik itu harus Kita punya banyak Variasi juga Kita harus bisa Gimana caranya Ngegesek Kita tahu Gimana caranya Main bola di depan Atau di saat Bokolanya Ketekan Dan bolanya cepat Banyak Variasinya Sebenarnya Gitu Dan Kalau bintik juga Sebenarnya Gak Yang kata orang Bintik mah gak bisa Ngapa-ngapain Gak kayak gitu Sebenarnya Coganya aja Mima itu Dia ngeflick aja Bisa Banyak gayanya Gitu loh Nah kita juga harus Belajar kayak gitu Untuk Supaya lawan itu Terkecoh Jadi gak mau nonton Bintik juga gak boleh Nonton sebenarnya Itu sih Pesan aku Sama bintik tuh Jangan sampai Jadi bintik yang Pasif ya Betul Karena bintik kan Istilahnya Lebih banyak Kelemahan lah Karena dia Kalau udah kepepet Kepepet Pasti bolanya kan Gak ada opsi lain Pasti cuma itu Opsinya Jadi kalau bisa Jangan pasif ya Kalau untuk Pemain-main bintik Kalau bintik tuh Adanya pemain bintik Yang udah bener-bener Stuck banget Gitu kan Kayak udah susah Mau Ini mau diapain lagi Pasti mereka Satu-satunya Cara itu Diganti Bintiknya Sponnya Pasti lebih dititusin Jadi kan lebih aneh gitu loh Semakin aneh Semakin Semakin susah Kan kita udah beres nih Ngomongin bintik Terbintikan Barusan kan dari Cara mainnya Dari cara milih Bintiknya Boleh deh Kamu share ke temen-temen Kamu nih Pakai bintiknya apa Bisa dikasih tau gak Ke temen-temen Oke Boleh sih Sekalian promo gitu ya Oh masih sponsor ya Masih sih Kayaknya Masih Masih bertahan Masih buka Masih nyaman Oke Kalau aku pakai Bintik Andro Glowfish Yang plus Sponsnya 1,8 Sponsnya 1,8 Sponsnya 1,8 Untuk harga Harganya berapa Atau kira-kira Ya mungkin 400-500an Kayaknya Kalau gak salah ya Soalnya aku jarang juga sih Nge-searching Iya Tau-tau dapet aja gitu Wah Harus tau harganya nih Biar bisa promo Kan bisa di-follow juga Di Instagramnya itu Arora Sport Siap Buat seluruh Pemain bintik di Indonesia Jangan takut Jangan frustasi juga Kalau misalkan Emang belajarnya itu Itu kan Pasti jangka-pajang Gitu Gak semuanya Bisa langsung instant Apalagi kalau bintik Itu kan harus benar-benar Sabar banget Sama kulat Terus belajar Terus banyak tanya Karena kalau bintik itu Juga gak bisa Kita belajar sendiri Harus diawasin Sama orang lain Jadi kita tahu Gerakan mana yang benar Mana gerakan yang salah Kalau misalkan Emang Kepet-ket banget Gak ada yang bisa Nge-awasin Atau gak ada pelatih Kan yang bisa rekap Paling ya Lihat tutorial Belajar Mengamati video-video Pemain-pemain jago Kalau misalkan Pemain jepang Paling ya Mimaito itu Dipelajari Gimana gerakannya Kalau misalkan Kalau misalkan Emang gak tahu Banget ya Harus belajar Tutorialnya Dari mana Paling Kibratnya Di Mimaito Kalau kamu Sudah berapa lama Pakai bintiknya Aku dari Pertama kali Main pingpong Aku pertama kali Main pingpong Itu umur 7 tahun Sekarang Sampai sekarang 25 Berarti berapa tahun Lama ya Sama banget 16 tahun kali ya Kurang lebih Nah jadi Gitu Yang barusan Pesan-pesan Dari Mira Fitria Dia juara Indonesia Eh udah banyak lah Juaranya ya Gak cuma di Indonesia Aja juga Dia juara Di luar Lagi juga ada Jadi pesan-pesannya Buat yang pakai bintik Satu Jangan Prustasi Yang kedua Harus tekun Terus yang selanjutnya Pelajarin terus Bintik itu Ingat Main pingpong itu Gak ada yang instant Main pingpong itu Prosesnya panjang Prosesnya lama Jadi nikmatin dulu Prosesnya Kalau mau bagus Nikmatin kekalahan dulu Baru bisa kita nikmatin Kemenangannya Oke mungkin Sekian dulu Video dari kita Berdua Semoga Bermanfaat Di kesempatan kali ini Bisa berbagi ilmu Dari juaranya bintik Di Indonesia Dan Dia ini Jangan salah Dia pakai bintik serang Tadi pakai bintik apa? Bintik Andro Blowfish Plus 1,8 Nah itu Karena aku gak tahu Bintiknya apa Oke sekian Semoga bermanfaat Thank you Dadah 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 Sama-sama Bye 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 Sampai jumpa.